Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arya Bagus M. Ratvaki, Sindi Novani Chandra, Mutiara Aisyah Fitrihani, Raudina Iza, dan Zahra Nita Inesya. Dalam video ini, kita akan menjelaskan mengenai bahaya ergonomi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bahaya ergonomi, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu tentang penerapan ergonomi di tempat kerja. Penerapan ergonomi di tempat kerja memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap kerja. Yang kedua, aspek proses kerja. Yang ketiga, aspek total ketak tempat kerja. Dan yang terakhir adalah aspek mengangkat beban. Nah, sikap kerja dibagi menjadi dua nih, sikap duduk dan sikap berdiri. Yang dimana sikap kerja ini berhubungan dengan tempat duduk, meja kerja, dan luas pandangan. Nah, yang pertama kan ada sikap duduk nih. Sikap duduk yang ergonomis memungkinkan peningkatan produktivitas. Yaitu, dengan duduk punggung lurus dan bahu berada di belakang, serta bokong menyentuh belakang kursi. Dan yang kedua ada sikap berdiri. Sikap berdiri harus dilakukan bergantian dengan sikap duduk. Apabila tidak, akan menimbulkan keluhan subjektif dan kelelahan. Beberapa pekerjaan yang beresiko akibat terlalu lama berdiri, antara lain dokter gigi, tukang cukur, dan masih banyak yang lainnya. Proses kerja Dalam proses kerja, pastikan pekerja dapat menjangkau peralatan kerja yang sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Selain itu, di dalam proses kerja, terdapat pula tata cara pengaturan organisasi kerja, yang di mana pekerjaan harus diatur dengan berbagai cara, seperti Alat bantu mekanik diperlukan kapanpun Frekuensi pergerakan diminimalisasi Jalak mengangkat beban dikurangi Dalam membawa beban, perlu diingat bidangnya, tidak licin Dan mengangkat beban tidak terlalu tinggi Dan yang terakhir, ialah prinsip ergonomi yang relevan bisa diterapkan Tata letak tempat kerja Pada tata letak tempat kerja, mencakup beberapa hal seperti berikut Display yang harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja Gunakan simbol yang berlaku secara internasional atau lebih banyak digunakan daripada kata-kata Letakkan barang-barang dalam posisi minimal atau terdekat Mudah dijangkau dan mudah terlihat Mengangkat beban Dalam ketuaan ILO, boleh dijelaskan bahwa Laki-laki dewasa kemampuan beban yang dapat diangkat ialah 40 kg Wanita dewasa berkisah antara 15-20 Laki-laki kentang usia 15-18 berkisah antara 15-20 kg Dan wanita usia 16-18 berkisah antara 12-15 kg Metode mengangkat beban yang baik yaitu apabila ingin memulai gerakan horizontal Maka digunakan momentum berat badan Bahaya ergonomi Bahaya ergonomi ialah berupa posisi kerja yang tidak ergonomis Yang dimana resiko potensi bahaya ergonomi akan meningkat apabila terjadinya beberapa faktor Seperti melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan tugas monoton Berulang atau kecepatan tinggi Posisi yang canggung atau tidak netral Kurang istirahat yang cukup Dan bila terdapat pendukung yang kurang sesuai Apa resiko dari kurangnya menerapkan sikap dan lingkungan kerja yang ergonomis? Postural atau sikap posisi pekerjaan secara salah dan dilakukan menahun Akan menyebabkan keluhan yang dinamakan low back pain Otot pinggang menjadi lelah atau biasa disebut fatig Yang dapat menimbulkan keluhan sakit atau pegal di dalam pinggang Ada pun hal-hal yang dapat menimbulkan MSDS Yaitu Postur kerja Tekanan Getaran dengan frekuensi tinggi Aktivitas berulang atau beban kerja secara terus menerus Tanpa memperoleh kesempatan relaksasi Dan juga penyebab kombinasi Yaitu Pekerja yang dihadapkan pada beberapa faktor risiko Dalam waktu yang bersamaan Contohnya seperti Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja bangunan Yang dimana Harus melakukan aktivitas mengangkut beban di bawah tekanan teriknya panas matahari Terdapat pula beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan bahaya ergonomi Yaitu yang pertama dengan menyediakan posisi atau sikap kerja yang sesuai meliputi sandaran kursi dan tikar bantalan untuk berdiri Kemudian yang kedua adalah desain workstation Sehingga alat-alat mudah dijangkau dengan posisi bahu yang netral, rileks, dan lengan lurus ke depan ketika bekerja Dan yang ketiga, jika memungkinkan Pertimbangkan pula rotasi pekerjaan dengan memberikan istirahat yang teratur dari pekerjaan intensif Dengan demikian, dari hal yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan pelatihan bidang ergonomi sangat diperlukan Dengan adanya tuntutan dalam pelatihan yang terus menerus, maka akan menjadi pembiasaan dalam waktu bekerja Berikut adalah referensi materi dari video kami Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton